Video ini dipersembahkan oleh Kranisia Supplier Kopi dengan mengutamakan kualitas kopi Video ini akan terambil, otomatis di tahun selanjutnya akan berbuah kembali Dan lakukan itu sampai habis Nah seperti ini hasilnya, contohnya Jadi tidak mengurangi atau merusak batangnya yang akan berbuah kembali Lakukan ini sampai prosesnya selesai untuk pembentikannya Karena untuk proses pembangunan dibutuhkan waktu yang cukup panjang Dan disarankan waktu di pagi hari Ini tetap proses pembentikan salah satu dari pembentik biji kopi Dia melakukannya secara perlahan Bisa keburu, tujuhnya kalau terburu Hasil yang didapatkan kurang maksimal Dan biji kopi ini yang dipetik ini jenis rebusta Dan ini yang bijinya kecil, ini rebusta biji kecil Karena ini hasilnya karena dia itu tumbuh secara liar Masih belum dilakukan pemangkasan Jadi ini hasilnya tidak selebat yang model pemangkasan Dan ini pure organik jadi secara rasa cukup elegan Hasil pembentikan kopi rebusta hasilnya seperti ini Volume merah Emang merah ini yang kami cari supaya hasilnya maksimal dan tidak ada quaker Biji kopi yang mengambang ini biasanya karena satu dia kopong di dalamnya itu tidak terkandung biji kopi Selanjutnya biasanya dia itu sudah matang di pohon Jadi yang matang di pohon biasanya akan mengambang seperti ini Oke semoga video ini bermanfaat buat anda Jangan lupa dukung konten kami Dengan cara klik subscribe dan bunyikan loncengnya Sampai jumpa pada video selanjutnya See you Yeah 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 Terima kasih.